SM Store, amanah dalam muamalah Nah ini poin pentingnya sekarang Poin pentingnya Yang kadang kita itu tertipu Banyak orang tertipu Apakah jin bisa mengetahui perkara gaib? Apakah setan bisa mengetahui perkara gaib? Kalau kita sudah tahu ayatnya Sudah tahu hadisnya Dalam hadis tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali Allah Maka walaupun jin setan itu gak bisa mengetahui perkara gaib Tapi anehnya Banyak orang-orang itu percaya Kalau tukang ramal Dukun itu ngerti perkara gaib Sedangkan dukun dan tukang ramal Yang bisa melihat masa depan Mereka itu mendapatkan informasi juga dari bangsa jin Tapi kok ada yang percaya? Percaya ya Ada barang hilang, sepeda hilang Atau dompetnya hilang Yang di Melayu ini Yang pinter Alias setengah pinter Yang pinter itu wangi sampai yang gak pinter Mereka itu gak pinter Kita aja yang gak pinter Datang ke sana tanya Yang mesti jawabnya ya podo Yang jopo mesti gak ada Ya, ya, ya sudah Ya sudah, ya sudah jopo Diambil Diambil Kan itu Alasannya pasti sama Oh, kaya gak ada Yang jopo beda sampai Ya Allah Oh ini yang mantap-mantap ya bu Wah, mantap ini Baik, mantap ini Tapi kalau kita gak pakai Dalil kurang mantap Kurang pas Oke Ini dalil yang menjelaskan Bahwa jin gak bisa tahu perkara gaib Karena banyak orang beranggapan Jin itu mengatakan perkara gaib Dan memang tugas jin adalah Berusaha menanamkan pemahaman yang salah ini kepada manusia Ini pemahaman yang salah Pemahaman yang keliru Tapi terus ditanamkan kepada masyarakat Padahal Allah sudah menjelaskan Di dalam surat sabak Surat sabak ayat yang ke-14 Surat sabak ayat yang ke-14 Surat yang ke-34 Surat sabak ayat yang ke-14 Falamma qodayna alayhil mawta Ma dallahum ala mawtihi illa daabatul ardi Ta'kulu min sya'atah Falamma khurra tabayyanatil jinnu An lawkanu yaklamuna al-ghaiba Ma labithu fil azabil muhin Falamma dan ketika Qodayna kami menetapkan Alaihi kepada nabi sulaiman Al mawta kepada kematian Maksudnya takala kami telah menetapkan kematian kepada nabi sulaiman Ma dallahum Tidak ada yang menunjukkan ala mawtihi Kepada kematiannya Illa kecuali daabatul ardi Dabatul ardi itu binatang merayap Artinya ya rayap Dabatul ardi binatang merayap Ya rayap Rayap yang memakan tongkatnya Falamma khurra Dan ketika Telah jatuh tersungkur Baru Tahulah jinn Bahwa kalau sekiranya Bahwa tahu jinn Ngerti Kalau nabi sulaiman meninggal Kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib Nabi sulaiman sudah meninggal Tentu mereka gak mau bekerja untuk sulaiman Kalau sudah meninggal Gak mau Tapi ternyata mereka gak ngerti Nabi sulaiman kalau sudah meninggal Terima kasih telah menonton